Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Ini dekat dengan Markas Komando Kantor Pusat, yang di sini duluan yang diluncurkan, Ujargangan, Selasa, 21 November 2023. Total sudah ada sekitar 10 unit mobil pancar pemadam kebakaran yang diturun ke lokasi untuk memadamkan api. Apabila membesar, kita turunkan dari UPT untuk percepat pemadanan, karena bangunannya cukup rapat agar tidak merambat ke yang lainnya, katanya. Gumun belum dapat memastikan berapa jumlah ruko yang telah dilalap api. Sejauh ini, kata dia, baru ada satu ruko yang dipastikan terbakar. Objek terbakar toko material elektronik. Kita sedang tahap penahanan biar ini cepat selesai. Sementara satu ruko terbakar kita juga antisipasi agar tidak ada rambatan ke ruko lain, ucapnya. Pihaknya pun menduga penyebab kebakaran ini akibat dari konsleting listrik dari salah satu ruko. Diduga api belum bisa diketahui dalam penanganan, mungkin dari konsleting, katanya. Ini saat ini sudah pukul 10, masih dalam proses pemadaman. Ini terlihat asap pembunggung tinggi, asap putih, dari toko alat-alat listrik, toko sejahterabek, di jalan Bancai, Kota Bantu. Sementara luas jalan Bancai, saat ini ditutup sementara duna kelancaran proses pemadaman dari kebakaran ini. Sementara sejumlah petugas dilibatkan dalam proses pemadaman ini, juga hilir mudik, kendaraan damkar yang mengangkut air, sudah beberapa unit tadi diterjunkan untuk memadam. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!